Halo guys, selamat datang di Mas Gameplay. Kali ini kita bakal bermain Tribe Primitive Wilder. Cerita awalnya adalah saya sebagai seorang suku di mana suku asli saya itu mengusir saya dengan cara mengikat tangan terus saya diceburin di tengah laut. Dan akhirnya saya terdampar di sebuah pulau di mana terdapat suku lainnya. Oke, di game ini kita nanti kebanyakan bakal membangun bangunan ya untuk peradaban sebuah suku dan tentunya disini masih ada unsur survivalnya guys. Jadi saya tertarik untuk mencobanya dan mari kita mulai. Nah ini dia seseorang nelayan ya yang menemukan saya terdampar. Jadi saya diselamatkan oleh bapak ini. Topengnya lucu ya, topengnya kayak topeng ikan guys. Nah emotikonnya kocak juga nih bapak ini pasti pelawak nih. Nah dia sering melihat orang-orang yang diusir ya terus terdampar disini. Jadi kalau misalkan mau tinggal disini kita harus berguna bagi warga sekitar ya suku yang ada di pulau ini. Ya apakah kita bisa ngomong katanya ya? Nah sekarang coba ngomong sama ketua saya ya, ketua kami. Jadi nanti ketuanya bakal melihat apakah saya bakal berguna bagi sukunya atau tidak. Kita bakal menuju ke sebuah gua yang berapi. Nah disana terdapat warga nanti guys, kita bakal menemukan warga lainnya. Oke seperti itu. Terus katanya jangan lupa makan juga ya buat bertahan hidup. Jadi biasanya suku ini gak pernah ngasih makan orang ya. Jadi kamu harus bertahan hidup sendiri. Tapi untuk saat ini saya bakal dikasih ikan untuk bisa kita masak sendiri. Nanti kita coba masak ikan, bakar ikan tuh katanya bisa di campfire yang ada di sana. Oke kita mulai gamenya. Ini dia game The Tribe Primitive Builder ya. Jadi di game ini jatuhnya sih kayak relaxing gitu sih ya. Cuma kebanyakan kita bakal membangun rumah-rumah gitu ya. Teknologi untuk fasilitas di suku pulau ini teman-teman. Ya untuk grafiknya sendiri udah bagus banget nih guys. Cuma settingannya ini masih agak sensitif ya. Jadi saya bakal kecilin dulu ya. Nanti kalian pusing. 0,22 mungkin udah cukup kali ya. Nah oke. Pertama-tama kita coba nanti ya ngomong sama ketua suku yang ada di sini. Terus kita bakal coba masak dulu. Ini adalah bagian survival ya teman-teman. Di sini saya udah punya ikan. Ya ikannya belum matang. Tapi di bagian kanan ini adalah bagian craftingnya. Di mana kita bakal coba masak ikannya. Tiga-tiganya ya. Kita bakal masak. Oke dan jadi food ration jatuhnya. Food ration ini nanti bakal kita gunakan untuk betahan hidup ya. Terus di bagian kiri bawah itu adalah stats. Ada simbol ikan itu mungkin hanger. Terus ada dehidrasinya ya. Kebutuhan minuman. Sama juga energi temen-temennya. Jadi nanti kita juga mesti istirahat juga ya. Oke kita makan dulu ya. Nah sudah. Kenyang. Di sini kita bisa ambil juga ya. Nanti kita bakal kebanyakan mengambil material ya. Resource gathering gitu. Buat nanti kita ngebangun rumah-rumah guys. Jadi sambil kita menuju ke goa. Kita sambil ambil ini ya. Ranting. Kita dapat ranting. Lokasi ketuanya ada di sana ya. Oke disini kita bisa ngambil material teman-teman. Cuma kita butuh pisau ya. Untuk saat ini saya belum punya pisau. Oke untuk crafting-nya. Nah disini ya. Oke ini bagian menunya. Kita bisa cek karakter kita. Dan disini ada elemen kayak RPG gitu ya. Dimana kita bakal skill up ya. Leveling up. Skill masing-masing nih. Mulai dari builder ya. Masing-masing mengurangi apa nantinya. Bakal mempermudah kita nanti untuk membangun. Crafting. Terus ada memotong kayu. Woodcutter. Sama gathering ya. Ngambilin material. Terus juga bisa berburu teman-teman. Sama mining. Wow seru sekali. Terus di bagian altar ini. Nanti ya. Disini kayaknya sih kita belum bisa gunakan dulu ya. Untuk saat ini. Mungkin itu bagian kayak skill. Kemampuan ya. Bagian altar. Terus disini ada bagian tribe. Dimana nanti kita bisa kayak manajemen. Apa kayak kita dapat NPC gitu ya. Buat membantu kita membangun peradaban di pulau ini. Kita bisa mekerjakan pekerja. Nanti ya untuk membantu saya membangun. Terus di bagian sini ada map. Mapnya cukup luas. Luas banget teman-teman. Oke altarnya di sebelah sini. Kita bakal ke arah sini ya. Village Cafe. Desanya ada di dalam gua ya. Selanjutnya di bagian jurnal. Ini quest kita ya. Oke. Kita lanjut lagi sambil kita ngais-ngais. Rantingnya ya. Untuk saat ini saya dapet. Oh. Night level guys. Mastery. Level 3 ya. Saat ini saya cuma bisa ngambil branch nih. Oke. Ini dia nih. Ada ore-nya tuh ya. Ada simbol pickaxe gitu. Nanti kita bisa mining untuk gathering resource-nya. Oke. Kita lari aja ya langsung. Wah hujan guys. Nah ini dia. Bagian dari. Aduh. Kita di atas. Bagian dari. Pedesaan ya teman-teman. Kayaknya kita lompat ya. Oke coba ya. Saya lompat. Oh gak sakit ternyata. Nah disini. Ada leafless. Big leafless. Nah ini dia. Material lain. Kita ambil juga ya. Takutnya nanti kita bakal gunakan materialnya ya. Buat ngebangun. Jadi kita sambil ngambil-ngambil juga nih. Oke. Sekarang kita coba turun. Nah di depan itu. Kita udah masuk desanya nih. Ya. Ini bapak siapa nih. Eldernya ya. Nah ini dia ketuanya guys. Topengnya pake topeng semangka dia. Dia gak mau. Kalau misalkan orang pendatang baru ya. Yang malas-malasan disini ya. Yaudah kamu minum aja dulu. Cari air. Terus istirahat ya. Gunakan tatami. Tatami ini kayak ranjang gitu ya. Tempat tidurnya. Terus habis itu setelah istirahat. Ngomong lagi. Sama ketuanya. Oke. Ketuanya bijaksana ya. Baik. Nah disini. Kita coba cari air dulu teman-temannya. Lompok. Lompok lagi pakilnya. Oke. Apakah ini sumber airnya? Nih ya. Airnya kayak bersih. Bisa kita minum langsung kah? Nah ini dia wajah saya guys. Tuh. Emotikonnya gitu ya. Entah kenapa ya. Saya juga. Kurang ngerti ya. Kalau misalkan. Suku-suku itu kebanyakan pake topeng. Karena apa? Mungkin karena ini ya. Menandakan. Posisi kali ya. Mungkin ya. Lebih keren itu lebih bagus guys. Jadi topengnya macem-macem. Ya. Bisa menandakan dia sebagai ketua. Atau prajurit. Mungkin gitu ya. Kalau saya kan masih nubi nih. Nanti kalau udah keren mungkin bisa ganti topeng. Oke. Selanjutnya kita coba tidur di atas. Nah ini dia tempat tataminya ya. Tataminya kayak gini ya. Disini kita bakal coba tidur. Sampai energinya full guys. Ya 4 jam aja cukup nih. Tapi sampai jam 9 malam. Yaudah kita tidur aja. Nah sudah. Saya lapar lagi. Kita makan lagi ya. Sisa makanan saya tinggal satu nih. Nanti kita coba cari makan juga. Nah selanjutnya kita coba kembali ke ketua suku. Oke. Nah kita udah mulai enak nih ya. Segeran badan kita ya. Nah saatnya sekarang semua orang-orang yang terusir. Kamu harus membangun rumah kamu sendiri ya. Kamu gak bisa tidur di tempat ranjangku. Terus-terusan katanya ya. Nah ini bahasa pedalaman temen-temen nih. Kalau kalian ada yang ngerti. Kalian hebat berarti. Terus kita butuh alat ya. Nanti kita kayaknya butuh kayak workbench gitu workshop. Tempat untuk crafting. Kita memerlukan itu guys. Oke saya mau tanya-tanya dulu. Ini ya. Dimana saya mendapatkan batu. Batunya bisa didapat di dalam gua katanya ya. Oh itu batu yang kita lihat sebelumnya ya. Selanjutnya dimana saya dapat menemukan vines. Vines itu kayak jalar gitu ya. Jalar itu yang itu tadi temen-temen yang ada di pintu masuk gua. Ya itu vines. Kita bisa ambil menggunakan pisau katanya. Oke. Makasih ketua. Nah selanjutnya kita coba crafting nanti. Kayaknya kita mesti craftingnya disana ya temen-temen. Nih. Kayak ada workbench gitu ya. Oke. Kita bisa gunakan secara gratis. Nah disini ada banyak sekali tools yang bisa kita buat ya. Cuma beberapa masih silang. Lo bisa kita buat temen-temen nih kayak crude pickaxe dan lain-lain. Ada kalung juga. Armor kali ya jatuhnya. Nah yang bisa kita buat ini ya. Ada crude knife, axe, hammer, spear. Senjatanya buat hunting. Hunting ikan sama burung. Terus yang ini incense. Kita gunakan untuk ritual. Katanya. Untuk memuja dewa. Oke. Nah yang kita perlukan saat ini kita bakal coba bikin pisau ya. Untuk bikin pisau itu kita perlu dua batu. Ya. Terus untuk bikin kapak itu kita perlu batu juga dua. Vines. Jadi kita bikin ini dulu temen-temen. Pisau dulu ya. Nah untuk dapetin batunya kan kita perlu pickaxe ya. Cuma kita gak bisa bikin pickaxe. Oke. Mungkin kita ngais sekali ya. Nice. Jadi kita bakal disuruhnya kesana sih temen-temen. Batu ya. Coba ya. Saya balik lagi ke. Gak bisa ya. Tadi kan lompat temen-temen. Yang ke atas sini ya. Oh yang belok kiri kali ya. Ada jalan soalnya. Oke. Bisa diambil gak ya batunya. Nah bisa guys. Nih kita ambil banyak aja. Oke. Kita gak ada itu ya. Kayak berat gitu limit. Jadi kita bisa bawa sebanyak-banyaknya nih kayaknya. Gak ada keterangan limit keberatannya ya. Beratnya. Oke kalau gitu kita bakal ambil batu yang banyak disini. Kita ambil-ambilin aja nih temen-temen nih batunya banyak banget ya. Oke entah ya. Dia pakai sistem spawn apa enggak. Kalau enggak berarti sisanya batunya kita ambil pakai piteks ya. Oke. Sudah 33 temen-temen batunya nih. Nah sekarang kita udah bisa bikin pisau ya harusnya. Untuk bikin pisaunya kita mesti bikinnya di meja crafting yang ada di sana. Mari kita ambil lagi nih ada branch lagi ya. Big lift. Kita sembari bersihin rumahnya ketua suku. Ini si atif. Ntar tau-taunya dimarahi lagi ya. Ternyata disini ada batu guys. Saya gak liat. Oke ya sudah deh. Nah udah bisa nih bikin pisau ya. Langsung saja kita bikin temen-temen. Kita bisa bikin banyak sebenarnya. Mungkin ada ininya ya. Ada status tuh ya. Durability-nya. Bisa rusak. Oke. Saya sudah punya pisau nih akhirnya. Nice. Sekarang pisaunya bakal kita gunakan untuk dapetin vines nih. Nah disini ada vines ya. Nah ini dia vinesnya. Dapat. Kita bakal gathering dulu. Ambil-ambilin vinesnya. Nanti bakal kita gunakan untuk bikin kapak temen-temen. Kok disini ada batu juga? Kalian kita ambil ya. Nah enaknya disini lagunya asik guys. Kayak denger lagu dangdut gitu ya. Oke ini bagian relaxing-nya guys. Jadi kalau temen-temen suka game relaxing gitu ya. Sambil santai. Cocok main game kayak gini nih. Kalau gabut gitu ya. Kayak saya ya. Gabut gak ngapa-ngapain. Nah cuma kadang bisa ketiduran temen-temen. Saking enaknya lagunya. Oke cukup nih. Pains yang saya ambil. Sekarang kita coba crafting lagi disini ya. Oke kita udah bisa bikin semua nih jatuhnya nih guys. Saya bikin X dulu ya. Satu. Brute X. Sudah nih. Langsung kita pakai di nomor dua. Selanjutnya kita bikin spear. Ya knife-nya saya pindahin. Knife-nya saya pindahin. Spear di nomor satu. Terus kita bikin juga hammer-nya. Sekalian aja. Oke. Nah sudah nih. Alat awal ya. Kita udah punya spear. Spear-nya digunakan untuk hunting temen-temen. Kita bisa hunting ikan atau burung. Nice. Terus hammer-nya buat ngebangun ya. Kita bisa ngebenerin nanti bangunan yang rusak katanya. Nanti juga bangunan yang rusak juga butuh material temen-temen ya. Oke itu dia kegunaan masing-masing toolsnya. Sekarang kita kembali dulu ke ketua ya. Kita udah selesai nih bikin alat-alat. Oh ya katanya. Bagus. Bagus. Nah sekarang saatnya bikin rumah ya. Aku butuh orang katanya. Oh warganya ya. Warganya yang ini ya tidurnya cukup. Katanya cari tempat di bawah sinar matahari kalau bisa. Oke. Kita butuh kayu sama bambu. Buat bangun rumah nanti. Terus juga kayaknya kita masih butuh vines ya. Kalau mau lebih cepat. Cek aja di storage katanya. Ada material disana. Buat ini ya. Buat nanti kita ngebangun rumah. Nah katanya sih ngebangun rumahnya di bagian queue ini nih guys. Disini ada privat. Ya. Ini bangunan workshopnya. Oke. Terus ada bagian makanan. Ini mirip kayak ini ya jatuhnya. Kayak medieval dinasi gitu. Entah deh ya. Oke. Nah saya mau cari storage-nya nih. Storage-nya yang disana atau bukan ya. Atau di atas. Storage. Oke sekarang jam berapa ya. Jatuhnya tuh temen-temen jam 12 malem ya. Saya sih gak capek banget nih guys. Sebentar ya. Saya tidur lagi deh temen-temen ya. Tidur lagi sampai jam 8 AM. 8 pagi. Nah supaya terangan ya. Oke. Sambil kita ngambil fine ya. Ini grafis. Gak ada disini ya. Oke. Saya makan lagi. Ini makanan terakhir saya. Sisanya saya bakal coba hunting nanti. Kita coba ke arah sana deh. Saya gak nemu storage-nya nih disini. Sedih. Bukan disini kali ya. Ya sudah deh kita jalan ke arah sana. Kita coba cari tempat ya. Nah ini apa? Herbs. Herbs-nya. Buat apa ya? Ambilin dulu ya. Kita ambilin dulu deh. Kita ambil-ambilin nih herbs-nya. Gratis. Oke. Ini bebas ya temen-temen ya. Mau kemana aja. Ada jalan kesana juga. Cuma saya kesini deh. Ini arah keluarnya. Kita coba sambil cek-cek temen-temen. Luas banget ya. Saya ada disini nih. Baru disini nih temen-temen. Disini ada altar. Oke. Dapat special resource juga katanya disana. Oh. Jadi map-nya itu nanti resource-nya beda-beda nih. Kayak biom gitu ya. Kalau misalkan kita butuh material tertentu kita mesti ke daerah sana kayak gitu ya. Oke ini kayaknya rusak nih. Coba ya. Bukan ya. Nah itu ada storage nih temen-temen nih. Yang ini kali ya storage-nya. Ini bisa saya pencet E. Oke ini dia. Oh ada hammer disini. Saya ambil deh. Ya terus dapet wood 12 sama fine 8 lumayan gratis ya. Nah ini dia storage-nya yang dikatakan ketua ya. Yang gratis. Ada disitu ternyata. Nah sekarang kita coba ke arah sini. Atas ya. Lalu kita ngambil-ngambil lagi material. Uh desanya banyak temen-temen. Ini ada desa lagi di sebelah sini. Oke tempat apa ini? Kita nggak bisa bikin campfire sendiri ya. Ada gua di dalam sini. Ke bawah kah? Atau lewat sana? Ntar saya lewat sini aja. Nih. Ke bawah temen-temen. Oke disini. Oh ini storage-nya juga. Nih. Udah dikasih bambu temen-temen gratis nih. Banyak. Sama yellowgrass 14 ya. Ambil semua dah. Lumayan. Oke. Storage-nya ternyata yang disini. Habis ya. Ini saya curi. Nah selanjutnya kita coba membangun workshop. Untuk lokasi workshopnya. Kira-kira di mana nih? Paling enak sih pinggir laut ya. Bebas nih ya. Kayaknya. Kita bikinnya di mana? Temen-temen. Bentar disana kayaknya tempat kita dapetin ini ya. Gratis. Storage gratis. Material gratis. Coba ya saya kesini dulu. Tuh ya. Ada storage lagi. Jatuhnya ruin gitu temen-temen. Jadi disini kita dapet material gratis tuh. Groot Hammer lagi dapet. Good. Oke. Sudah. Saya ada di mana sekarang? Disini. Nih kita coba daerah sini nih guys. Nih ada sungai soalnya. Ini sungainya bisa kita gunakan buat minum. Soalnya. Untuk ikannya. Coba ya. Kita lihat-lihat. Ada ikan lewat nggak? Kalau ada ikannya bagus guys. Nah nih ikan nih. Ah. Dapet. Yeah. Kita ambil dulu ikannya. Ikannya banyak temen-temen disini. Ikan lemur. Oke. Saya mau ambil lagi. Bisa nggak itu? Masal aja ya. Oke. Cukup. Lima ya buat nanti makan. Nah kita lanjut lagi ya. Cari tempat buat bangun workshopnya. Kalau gitu di sekitar sini aja kali ya. Ini kan cukup rata. Ada ini juga guys. Ada pohon-pohonan. Kita coba bangun disini aja kali ya. Oke. Bangun dulu deh temen-temen disini ya. Ini kita mulai. Di bagian privat ya. Kita bakal bangun workshop tempat tinggal kita. Untuk bangun ini kita perlu kayu. Bambo mevine aja. Cukup materialnya. Cuma disini kita mesti cari tempat yang rata tuh ya katanya. Sama juga bangunannya mesti warna biru. Nah tandanya kayak gini. Artinya saya bisa bangun workshopnya disini ya. Nah udah disini aja. Nah selanjutnya. Kita mesti selesaiin bangunannya ya. Kita coba pakai hammer. Kita ketek. Diancurin lagi. Oke. Saya kira bangunnya pakai hammer guys. Itu buat nancurin ternyata. Oke kita bangun lagi guys. Ulang nih. Bukan pakai hammer ya. Eh guys. Nah ini bagian bangunnya mirip kayak ini ya. House flipper gitu. Kita bangun lantainya dulu. Terus kita bangun. Dindingnya ya. Ini untuk bagian dindingnya. Oh keren guys. Bangunnya gini. Nyilang-nyilang itu. Oke. Mungkin bisa digunakan buat inspirasi rumah saya. Nantinya. Keren guys nih. Pakai bambu dia ya kan. Bambunya bisa ngelih-lih tuh. Oke. Naik level bagian buildernya. Sudah. Selanjutnya kita butuh fine ya. Eh yellow grass. Yellow grass itu. Jadi kayak atapnya gitu. Sebagai atapnya. Girami ya. Nah. Supaya adem. Oke. Bagian sini. Sini. Yellow grass. By the way. Saya belum dapet nih. Materialnya. Terus big leafers bagian sini. Oke. Sama di sini. Selanjutnya kita bikin furniture nih guys. Kayak sores gitu ya. Box. Terus. Ini lampu mungkin ya. Lampu. Terus di sini. Buat apa nih. Entahlah. Buat naruh kayu mungkin. Oke. Sama. Termasuk ininya. Workshopnya. Ya. Oke. Jadi saya udah bisa crafting di tempat ini ya. Di rumah sendiri nih. Nice. Sama tidur temen-temennya di sini. Ada tataminya. Terus juga yang ini ternyata storek. Saya bisa naruh material temen-temen di sini. Yang saya taruh ini aja dulu ya. Tuls ya. Terus. Sudah ini aja. Bisa kita rename juga tuh. Nah. Kita selesai. Bangun. Workshop nih. Temen-temen. Kayak gini. Keren banget guys. Bangunannya. Ini kita di jaman. Pertengahan abad ya. Cuma model bangunannya udah bagus banget guys. Estetik banget ya. Keren banget temen-temen. Rumahnya. Oke. Kita balik dulu tuh. Ini eldernya di sini. Coba banget ya jalannya. Saya dipanggil ini guys. Orang terusir ya. Masih. Kita gak dipanggil namakah. Nah di sini kita bilang ya. Kalau misalkan rumahnya udah selesai. Katanya para dewa menyukai saya katanya. Sekarang saatnya kamu belajar untuk cari makan sendiri ya. Buat makan sendiri. Bikin tombak ya spear. Terus nangkep ikan. Udah ya. Udah. Kita udah. Udah. Udah duluan bang. Tapi kita masih nangkep lagi guys. Yaudah dah. Kita. Mesti bikin ini dulu ya. Spirnya dulu ya. Atau. Ini guys. Kita berburu langsung tuh. Yang opsionalnya itu buat. Hawkeye gitu ya. Hawkeye itu apa ya. Mata elang. Nih. Saya pake mata elang. Temen temen. Ikannya ada disana katanya. Oh. Kita. Mancingnya kayak gini. Tuh. Keliatan ikannya. Terus kita. Lempar kayak gini. Yang bener kayak gini temen temen. Ternyata kantiknya. Oke. Dapet ikan. Sekali coba lagi ya. Sekali lagi. Asik guys. Oh ya. Nertikan. Yang bener kayak gitu temen temen. Nantinya ternyata yang tadi salah ya. Kurang efektif. Sekarang kita balik lagi dulu ya. Ke ketua. Kita udah selesai. Mendapatkan ikannya. Oh ya. Kita masak juga temen temen disini ya sekalian. Kita ngomong dulu. Apakah sudah mendapatkan beberapa ikan katanya? Ya. Sudah. Nah sekarang saatnya memasak ya. Bakar ikannya di tempat ini. Rapian ini. Apa itu temen temen? Gunungnya meletus. Nah biasanya tandanya ini ya. Kalau mereka itu mempercayakan kalau misalkan. Apa nih. Dewa-dewa lagi marah gitu ya. Kita harus membuat pengorbanan ya. Untuk memuja mereka. Oke. Sekarang kita harus cari altar. Katanya terus. Kita butuh incense ya. Yang tadi yang bisa kita crafting temen temen. Terus kita bakar. Untuk pemujaan katanya ya. Untuk pengorbanan. Oke. Ini bagian ritualnya. Nah ritualnya nanti bisa kita gunakan untuk membuka blueprint ya. Untuk bangunan baru. Oh gitu. Ya sudah. Kita masak dulu ya. Ini saya punya banyak ikan soalnya. Kita masak semua ya. Dia juga buat ngobatin tuh ya guys. Ada cure-nya. 10. Tambahin food 30. Ini untuk yang food ration ya. Kita juga bisa masak makanan lain nih. Dikasih bumbu pedas. Tuh ya. Oke. Masak lagi tiga. Kita masak lagi tiga ya. Semuanya kita masak aja. Oke. Selanjutnya. Saya taruh di slot 8. Saya makan. Oke. Nah. Ini masih sore ya. Sebentar altarnya itu kita ke arah. Tidak disebutin sih. Cuma kita cari ini dulu guys. Kita bikin incest dulu. Pertama cari yellow grass. Nah yellow grass-nya itu yang mana nih. Saya belum nemu nih. Yellow grass. Yang mana ya. Bang. Yellow grass yang mana bang. Nih siapa nih. Mata-mata. Halo fresh mate. Tentang-tentang orang baru saya. Oke. Sempaknya bagus bang. Sempaknya GT man teman-teman dia. Bagus dia sempaknya. Entah nih. Saya pakai sempak apa enggak. Atau pakai kotek kak. Oke kita coba cari yellow grass ya. Eh yellow grass ya. Kita coba cari yellow grass. Apakah yang ini. Nah ini dia yellow grass ya. Yellow grass ya kayak ini ya. Padi. Karena yellow grass saya sedikit ya. Jadi saya bakal ambil-ambilin dulu nih. Semuanya. Kalau bisa. Saya ambil-ambilin dulu materialnya. Ini yellow grass ya. Nanti kita butuh atap pakai ini soalnya. Yellow grass. Gua ada banyak guys. Ternyata. Sampai sana. Bentar. Bentar. Anggung nih. Nah sampai sini aja dulu. Nah bagian sini saya ambil semua. Kita ambil. Oke. Sudah. Cukup. Oke. Pohon kelapanya. Kelapanya bisa diambil enggak ya. Coba ya. Saya lempar ke atas. Aduh ngeyampe. Yah. Yah. Coba banget guys. Tombak saya kesana. Nah. Kalau tombak dilempar itu. Kita susah nyarinya nih. Nah tombak saya irang tuh. Dia enggak ada tandanya ya. Tombaknya dimana. Ya udah nanti bikin lagi guys. Gampang-gampang. Oke. Kayaknya kita istirahat dulu ya. Sambil kita coba bikin inces. Sama tombak lagi teman-teman. Tombaknya hilang. Hilang ya. Nih. Udah bisa bikin inces. Saya bikin tombak dulu satu. Oke. Terus kita bikin inces itu. Butuh harps ya. Harps ya. Udah nemu teman-teman sebelumnya nih. Saya bisa bikin tiga sih. Saya bikin tiga ya. Sekaligus. Terus tombaknya kita pakai lagi disini. Incesnya kita. Kita taruh di slot tujuh. Oke. Sudah. Terus kita bakal ke arah altar. Altar yang ada disana. Oh yang di dekat sini ya. Nanti kalau misalkan kita udah nyampe sana. Nextnya itu bisa fast travel teman-teman. Nah sekarang saya mau istirahat sampai jam. 6 kali ya. Biar terang. Biar enak. Sampai jam 6. Oke. Terus kita makan lagi. Makanan banyak. Sip. Survivalnya ini ya guys ya. Santai. Karena kebanyakan kita ngebangun guys. Oke disini saya mau coba nebang deh. Oh sekali pukul doang guys. Ini untuk dapetin bambu ya. Ini bambunya. Bambu saya ada 14 doang ternyata. Terus disini kita dapetin apa nih. Kayu ya. Nih nebangnya nih teman-teman. Wow. Nih kita tebangnya skill winnya dulu. Oke disini dapetin 2 kayu. Batangnya gede-gede. Oke. Nah sudah. Disini lebih asik ternyata teman-teman. Nanti pindahin bisa kali ya. Atau mungkin saya remove. Pindah kesini. Wood ininya workshopnya. Oke. Ini cukup luas soalnya. Yes. Rata dan luas ya. Saya suka rata dan luas. Oke untuk ngebangun. Oke nih. Herbnya banyak disini. Oke. Segini dulu yang saya ambil. Masih ada lagi tuh teman-teman. Kalau kurang nantinya. Oke. Kita menuju ke altar dulu nih. By the way saya belum tau ya. Disini ada hewan buasnya atau enggak. Kita bisa bertarung atau enggak. Tapi kayaknya sih enggak. Teman-teman. Karena jatuhnya kita relaxing aja ya di game ini. Dan open world ya. Karena mapnya luas banget. Karena memang fokusnya itu kita ngebangun-bangun guys ya. Oke. Kita tiba di altarnya nih. Altarnya ada di depan. By the way saya belum bisa bikin pickaxe nih ya. Kita coba ambil batu lagi guys. Bluestone ya. Batu biru. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk cahaya kita. Enggak bisa bikin torch juga ya. Nah ini dia. Lokasi altarnya. Ada di depan. Nah biasanya altarnya itu. Ditandai dengan pohon keramat gitu ya. Kita pergi ke altar terus lakukan ritual. Pakai. Oh katanya. Oh yang ini. Oh bagian altar yang ini ya. Oke sebentar teman-teman. Kita bisa klik nih. Bisa pilih. Ada danger. Pickaxe. Oh itu pacul ya. Atau kapak. Terus taruh incesnya di altar. Terus ritual katanya. Terus ritual katanya. Pilih yang mana ya. Coba deh ya kapak dulu ya kapak. Ini saya pilih kapak. Oh buat itunya guys. Buat. Nambahin itunya tuh. Buka blueprint. Di bagian kapak ini. Ngebuka. Slip hard. Sama visor hard. Ya bangunannya. Untuk itemnya itu. Kebuka talisman sama bambu totem. Terus dia butuh berapa inces tuh ya. Satu inces. Ya kayak gitu. Oke nanti semakin ke atas itu. Butuh material yang lain. Nggak hanya inces aja guys. Kita butuh talisman. Ya. Terus makin naik. Semakin banyak materialnya. Oke untuk yang hoe itu. Ternyata emang belum bisa tuh ya. Kita butuh divin inces. Beda lagi. Incesnya sama bond talisman. Yang pickaxe itu mushroom. Belum ada. Ya yang ini juga sama nih danger. Berarti benar kita buka yang ini dulu. Ya. Oke sudah. Terus kita coba taruh incesnya ya. Syaratnya ya guys. Syaratnya ya. Gue kebakar. Kebakar ya. Waduh. Apaan tuh? Arwah. Hantu. Halusinasi ya. Keren amat. Ada. Perahu terbang. Nah sudah terbuka. Slip heart ya bangunan barunya. Sama bambu tutem. Oke. Di bagian sini ya. Nih slip heart. Tempat buat tidur ya jatuhnya. Slip heart. Terus. Ada. Bambu tutem juga. Nih visor heart juga ya. Visor heart. Kayak sih buat warga nanti teman-teman ya. Buat produksi ikan ya. Untuk bambu tutemnya dimana. Nggak ada ya disini. Bambu tutem. Oke. Selesai. Selanjutnya kita mesti kembali ke ketua ya. Kita ngasih tau kalau misalkan kita udah selesai. Altarnya ya. Tuh teman-teman tuh ada kelinci tuh. Coba ya. Ini ada kelinci itu apa ya. Itu kelinci juga bukan. Ini coba ya. Bisa nggak ya. Yah jalan lagi dia. Cuma kalau saya pake mata elang itu dia nggak nyala. Bentar sebentar nih. Malah susah guys. Jalan-jalan terus dia. Nah 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 ini nih. Ini kelinci guys. Ah. Meleok. Meleok. Ah. Yaudah deh. Kita balik dulu deh. Ke elder. Ketua apa ketua? Nggak jauh banget disana. Coba lompat ya. Kayak sih nggak sakit. Tuh ya. Ah. Dapat juga kelinci-nya. Dapat daging. Akhirnya. Daging kelinci ya. Nanti kita sate aja. Pak ketuanya nih. Sudah sampai kita. Nah. Kita udah. Melakukan ritual ya. Udah selesai. Nih kita udah selesai. Aku melihat sesuatu katanya. Yang tadi tuh. Perahu terbang. Terus sama gunung meletus. Nah kita curhat nih sama ketuanya. Nah itu tandanya. Dewa memilih saya katanya. Kamu pasti penyelamat kami. Sekarang dengar. Kita nggak punya waktu untuk bermain-main ya. Kamu harus menolong orang yang terusir lainnya. Kamu harus menolong suku kami. Katanya kalau misalkan. Apa tuh tadi ya. Ilusinasi yang tadi itu benar. Dewa itu sudah memilih. Pulau ini sebagai pulau yang terbaik lah. Intinya. Suku ini mesti berkembang. Katanya. Tapi kalau misalkan. Sukunya semakin besar. Tentunya kita perlu banyak makanan ya. Buat. Makanan warga-warga. Sekarang kayaknya kita bikin ini deh. Fisherman guys ya. Buat cari ikan tuh. Fisherman. Oke kita kerja lagi teman-teman. Nah disini adalah bagian trip productionnya ya. Dimana kita bakal bisa nantinya meminta warga lain ya. Buat kerja di bagian bangunan tertentu ya. Contohnya nantikan kita bakal bangun Fisherman Hart. Kita bakal cari warga yang bisa hunting ikan ya. Cari ikan. Oke. Ini kita masak lagi teman-teman. Saya punya dua daging. Saya masak aja ya. Untuk dapetin food ration. Oke. Cukup. Sama dapet letter juga tadi teman-teman. Ya sama tulang tuh. Oke. Nah sekarang kita coba bangun Fisherman Hartnya ya. Untuk Fisherman Hartnya itu. Kita coba bangunnya deket sungai. Katanya bisa juga tuh. Nggak harus ini ya. Nggak harus deket laut. Oke untuk sungainya yang ini ya. Nih cuma saya mau kesini deh. Tadi kan tempat yang banyak itu tuh yang rata, luas. Oke kita coba buka dulu ya bagian sini. Food. Fisherman Hart. Materialnya ada semua ya. Cukup. Oke sekarang kita coba bikin. Fisherman Hartnya. Sekitaran sini. Kita cari warna biru. Nah ini dia. Ini bisa nih teman-teman disini nih. Nah disini. Oke saya build. Ini dia. Lokasi Fisherman Hartnya ya. Oke gak apa-apa teman-teman ya. Kita bangun disini aja dulu. Nah sekarang kita kasih lantainya pakai ini. Ternyata pakai yellowgrass. Beda ya. Oke. Terus kita bangun dindingnya lagi nih ya. Pakai bambu. Meliuk-liuk. Nah kayak gini. Keren banget. Oke di liuk-liuk gitu ya. Keren banget. Terus bambunya habis ternyata. Jadi saya bakal ambil dulu. Beberapa bambu yang ada di dekat sini. Bambunya ada disini nih. Nah ya. Kita coba tebang yang banyak sekarang. Bambunya kita ambilin. Kukulnya sekali guys. Jadi gathering materialnya gak menyulitkan lah ya. Sekali pukul dapet 56 bambu ya. Eh. Kita tebang lagi. Ambil-ambilin. Nah. Nah nanti skillnya itu pengaruhnya ini teman-teman ya. Kalau misalkan semakin tinggi itu semakin stamina-nya atau apanya gitu. Bentar sebentar sebentar. Saya kausan dari tadi belum minum. Ke sungai dulu ya kesini. Nih. Minumnya langsung dari sungai ya. Kalau disini aman. Airnya bersih banget itu. Oke tadi pengaruhnya di. Apa nih. Mengurangi kelelahan teman-teman ya. Menggunakan kapak. Sama juga dapet kesempatan. Dapet material lebih banyak. Ya sedikit-sedikit tuh. Oke. Kita tebang lagi. Nah cukup deh. Gini dulu ya. Tadi kayaknya butuh 8 atau 10 doang bambunya soalnya. Mungkin abis ini kita diajarin cara untuk ini ya. Rekrut warga harusnya. Oke kita lanjut lagi. Nih bambu lagi kita taruh untuk atapnya teman-teman. Di bagian sini. Di bagian sini. Oke. Nah sudah. Terus kita taruh yellow grass lagi ya. Yellow grass lagi. Tadi kayaknya material buat ininya ya teman-teman ya. Buat blue greennya ya. Tadi kan kelihatannya sedikit. Belum termasuk. Ngebangunnya teman-teman. Oke. Tuh ya. Habis yellow grass ya. Kita taruh yang. Nggak bisa yang ini ya. Butuh yellow grass dulu. Oke disini ada yellow grass untung ya. Kita ambil aja. Oke. Kita ambil sekarang. Udah sore ya. Nah. Masih bisa guys nih. Lanjut lagi ya. Siaman. Nah di sebelah sana ada yellow grass lagi ya. Kita ambil lagi. Nanti sini. Di lalang ya. Di lalang ini. Yang daunnya ini guys. Yang daunnya kasar ya. Kalau nggak salah. Mas sekarang udah jarang. Tentukan kebanyakan di desa. Di kota. Jarang banget. Tanaman kayak gini nih. Biasanya kalau kena. Langsung gatel-gatel ya. Gatel-gatel. Daunnya ini guys kasar. Oke. Nah sudah. Terus di bagian sini. Kita kasih. Kasih kayak lemari gitu. Oke. Buat naruh piring. Botikan ya. Di sini kita kasih. Apa nih. Tempat buat ngeringin ikan kali ya. Nah sudah. Terus kita bikin. Bambut tutem ya teman-teman. Bambut tutemnya. Mesti kita craft di. Workshop ya. Bentar. Saya bisa pindahin gak ya. Kalau bisa pindahin. Saya pindahin deh. Workshopnya kesini ya. Bisa gak ya. Saya pindahin. Gak bisa ya. Ya gak bisa guys. Ya udah. Gak apa-apa. Taktukannya. Nah disini kita coba bikin. Bambut tutem. Jadi katanya sih. Setiap. Workshop gitu. Butuh. Totem. Buat pekerja katanya. Ya untuk talisman itu. Kita gunakan ini buat altar. Nanti. Oke. Kita bikin. Bambut tutemnya. Kita cuma bisa bikin satu guys. Dia butuh 10 bambu ya. Buat bikin satu bambut tutem. Nah sudah. Terus. Kita taruh ini. Di slot 5. Bambut tutem ya. Oke. Nanti kita taruhnya di. Fisherman Hartnya ya. Sambil ngais-ngais jalan. Nah. Kita balik lagi guys. Nih. Kita coba taruh bambut tutem. Bambut tutem. Kita belum selesai ya. Ini bangunnya ya. Oh disini naruhnya. Oke. Ini dia. Bambut tutemnya. Sudah. Nah. Bangunan Fisherman Hartnya. Keren juga guys. Tuh ya. Setika juga. Keren. Wah keren banget teman-teman ini. Bagus banget bangunannya. Wow. Oke. Disini kita bisa. Apa nih. Butuh alat. Tobak ya. Terus juga butuh makanan. Buat nanti warganya bekerja guys. Tuh ya. Disini kita bisa. Nyuruh. Sampai 5 pekerja ya. Buat cari ikan. Ya. Sama juga ada pengaruh dari. Bambut tutemnya ya. Nah. Jadi kalau misalkan. Totemnya lebih bagus ya. Ini kan pakai bambu. Mungkin nanti pakai. Batu. Jadi dapat bonus yang lebih tinggi tuh ya. Pakai persenan. Oke. Terus di bagian sini ada statusnya. A scene to. Village storage. Atau tidak. Oke. Belum bisa nih guys. Kayaknya ya. Belum ada warganya soalnya. Nah sekarang kita coba balik lagi. Ke ketua. Atau saya tidur dulu teman-teman ya. Tidur dulu deh. Pegel nih. Tarian. Udah malam juga. Kayaknya udah jam 2 malam ini. Oke. Kita tidur dulu. Sampai jam 5 ya. Sampai jam 5. Oke. Sudah. Selanjutnya. Kita makan dulu. Sekali. Nah. Kembali ke ketua sukunya. Padahal nih katanya. Kita bilang ya. Viserman hartnya sudah selesai. Kita bangun. Bagus. Bagus. Sekarang saatnya. Kita cari suku warga ya. Warga suku untuk bekerja. Terus bikin alat ya. Terus taruh di torch. Di totem. Ya. Buat bisa mereka bekerja teman-teman. Ya. Sama juga pekerjanya. Juga butuh makan ya. Jadi kita mesti siapin makanan ya guys. Kayak gitu. Makanannya mesti ini ya. Udah jadi food ration. Udah kita masak. Oke. Kalau gitu. Kita ini ya. Mesti sediain gitu. By the way. Gunungnya masih meletus tuh. Cuma. Apa. Asap. Asapnya gak sampai sini ya. Untungnya. Nah. Kita bikin ini dulu ya guys. Beberapa. Tombak lagi ya. Nih. Saya bakal bikin. Lima ya. Oke. Lima tombak ya. Buat nanti pekerja. Di bagian layan. Terus. Nih abang ini nih kayaknya. Bakal saya suruh-suruh tuh. Sombong tadi dia. Kita balik ke visor manhat. Nah. Disini ya. Ntar. Minum dulu. Oke. Terus. Kita ke totem. Disini. Naruhnya gini ya. Oh. Satu doang guys. Terus. Bisa lagi gak ya. Bisa tuh. Stuck nih ya. Jadi saya naruh lima ya. Disini. Terus. Untuk makanannya. Aduh. Saya mau split nih. Gak bisa ya. Hahaha. Semuanya saya taruh. Yaudah deh. Sebelas makanan. Oke. Terus. Oh. Udah bisa tuh temen-temen. Nih. Lima. Lima pekerja. Ayah gak bisa. Empat. Nah. Mereka produksi ikan tuh. Sekarang. Ya. Oke. Terus. Disini kita bisa ubah produksi. Temen-temen ya. Cuma. Karena. Visor manhat ya. Cuma bisa produksi ikan saat ini. Kayak gitu. Karena juga kita bisa batasin produksinya berapa. Oke. Nanti ikannya itu kita ambil disini juga. Ya. Kalau udah selesai nih. Nah. Semakin banyak orang. Semakin cepat produksinya tentunya. Oke. Sama juga dapat bonus ya. Dari totem atau atap. Oke. Nih ikannya udah ada dua guys. Nih bakal saya gunakan buat makan nanti. Nah. Seperti itu. Oke. Kita udah selesai nih. Kasih pekerja ya. Di bagian visor manhatnya. Sekarang kita coba balik lagi ke ketua. Udah naik pangkat guys. Saya ya. Kita balik lagi ke ketua. Nah. Disini kita udah ngasih itus ya. Ya. Udah kita taruh. Udah selesai temen-temen questnya. Nah. Sama juga. Suku. Warga sukunya itu butuh tidur juga ya. Nah. Jadi kayaknya kita mesti sediain. Tempat tidur juga temen-temen ya. Mirip kayak game sim gitu ya. Kami juga mesti sediain makanan ya. Oke. Kita mesti sediain itu juga guys. Tempat tidur. Kalau pengen dapet pekerja baru. Ya. Untuk tempat tidurnya. Kan kita udah buka ya sebelumnya. Nih ada slip heart. Ya. Cuma saya butuh material lagi ya. Gathering material. Oke. Dan nextnya itu kita coba ke ritual lagi guys ya. Bikin talisman. Tadi kan ada yang bagian altar ya. Di atas exe ini dia butuh talisman 3 tuh ya. Buat buka water skin sama cook heart ya. Buat masak. Oke temen-temen. Bagaimana gamenya? Apakah seru atau tidak ya? Jadi survivalnya santai ya disini. Karena kita kebanyakan itu ngebangun bangunan buat perkembangan suku yang ada di pulau ini temen-temen ya. Jadi jatuhnya nanti kita bakal banyak ngebangun. Dan kalau misalkan temen-temen pada suka jangan lupa ya untuk di like. Nanti bakal saya lanjutin lagi kalau misalkan banyak yang suka. Dan terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di next video. See ya guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax